Nomor lorok, ojo sampai lali, mulai guru murid sampai wali murid, subscribe Hidayah TV 9. Wajib. Nopo kronoiki media untuk pengembangan al-hidayah yang resmi. Tahun ini akan kami bangun sebuah gedung aula yang mencakup 1.200 undangan. Terima kasih. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Al-Hidayah Education Institute. To Mr. Haji Ali Ahmad, the time is yours. Hadirin dimohon untuk tenang. Perlu kita ketahui bersama bahwa Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah sekaligus adalah anggota DPR RI. Tahun ini telah memperoleh dua penghargaan. Penghargaan pertama dipersembahkan oleh Anugrah Times Indonesia Special Achievement Award Kabupaten Malang 2021 yang dikeluarkan oleh Times Indonesia. Penghargaan kedua dipersembahkan oleh Radar Malang Awards 2022 sebagai Excellence Seven Figures Initiator of Creators Malas Digitized MSMI yang dikeluarkan oleh Jawapos Radar Malang. Kepada Bapak Haji Ali Ahmad dipersilahkan untuk naik ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah perintis, kalau pendiri itu Mbak Mail, perintisnya Agus Mukhlas dan saya penugasan insyaAllah begitu. Yang saya hormati punya Siti Munifah, ini ke kakak saya, Mbak Yusaya, Alhamdulillah diberi kesehatan sehingga bisa ikut membantu perkembangan lembaga pendidikan Islam Al-Hidayah. Dan yang saya paling cintai, Ning Anik Zuliyah. Tidak saya sebut punyai karena cek awet nom, tapi butuhnya seluruh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Sujoko, terima kasih kehadirannya. Pak Samad yang selalu setia, terus direwok setiap membangun, mulai dari Sanawiyah sampai Menara, sampai Masjid. Yang kemarin sudah pulang umroh, Alhamdulillah. Hari-hari tuanya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. Yang saya hormati pengawas Aliyah yang milenial banget, Dr. Andes Khairus Soleh, MA. Ini adalah orang yang paling aneh dunia ini. Tapi luar biasa, ini termasuk membantu kami di Malang Raya. Terima kasih, Pak Soleh, terus dilanjutkan sampai 2024. Yang saya hormati pengawas dari MTS, beliau adalah Bapak Dr. Andes Suwarto, MPD, yang ketemu kami sudah dua kali. Luar biasa, selalu hadir dalam undangan di Alidayah, terima kasih. Dan Dr. Anda, Haja Jauhroh, MPD, terima kasih kehadirannya, Bu. MI terus diperhatikan agar supaya prestasinya tambah naik, karena agak ini agak kurang sedikit, MTS-nya luar biasa, Aliyah-nya luar biasa, MI ditambah sedikit. Dan semua kepala sekolah, baik dari PAUD, RA, MI, MTS, Aliyah yang saya banggakan. Dan yang paling berbahagia, semua wisudawan sejumlah 312 yang kami banggakan. Alhamdulillah, tak ketinggalan yaitu Bapak Ibu Wali Murid sampai ke belakang. Kami mohon maaf, undangan ini tidak terkira sampai ke belakang. Tapi insya Allah, tahun ini akan kami bangun sebuah gedung aula yang mencakup 1.200 undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala RA dan seluruh jajarannya, seluruh ibu-ibu guru yang tadi sudah munculkan anak kecil yang lucu, tapi yang minta hadiahnya bukan anaknya, tapi Kepala Sekolahnya tadi. Terima kasih juga kepada Bu Umi, beserta seluruh jajaran Bapak Ibu Dewan Guru. Demikian pula MTS, saya juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bu Aftikah, beserta seluruh Bapak Ibu Guru. Insya Allah, tahun depan akan saya bon untuk jurkam, Bu Tika. Terima kasih kepada Pak Hoiri yang hari ini, yang ditampilkan foto saya, Pak Hoiri ngalah. Tapi beliau sekarang all out, bagaimana caranya gedungnya, ini kan menyuap sebenarnya. Ya apa caranya gedung ngaliah, cek tentang dadi, ingat tentang cerita ini. Insya Allah, gedung ngaliah akan pindah ke sana, tapi tentunya ini masih dalam tahap sekitar 60 persen, karena jumlah yang dibutuhkan cukup tinggi, gedungnya cukup besar, dan mintanya seperti di gambar itu, kami juga akan iakan, tapi maka dari itu fotonya yang ditampangkan foto saya. Terima kasih Pak Hoiri segala upayanya, kami atas nama pengurus bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga amal Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa, ya mulai dari RA sampai aliyah yang saat ini dilepas kenang. Semoga ilmu yang diterima diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi saya juga khawatir tadi, terutama sanawiyah dan aliyah, kewabih ayu-ayu, ini saya juga khawatir. Agar supaya apa, walaupun kamu sudah selesai di tingkatan masing-masing, seperti yang disampaikan anak kecil tadi, TK tadi, Nek lulus RA, ayo terus nanggoni MI, Nek teko MI terus nanggoni, MTS, teko MTS terus nanggoni. Mari Aliyah. Ya enggak apa-apa kalau sudah di Pinang. Tapi tunda dulu dong. Bapak Ibu yang saya hormati, semua ini adalah rangkaian dari Min Fadli Robbi, yang mana ini adalah Karomah dan Berkah dari Kiai Ismail. Ini nulisnya tanpa haji. Padahal saya menghajikan beliau itu 2014, saya sendiri yang menghajikan. Jadi Mbak Yahya itu sudah haji, sudah saya korbankan unta di Mekah, dan pada saat itu Alhamdulillah kami sendiri yang melakukan ibadah haji. Kenapa demikian, waktu zamannya Mbak Ma'il itu kalau ibarat sekarang adalah maknan ma'ani. Orangnya itu tulus, orangnya itu ibadahnya ya juga seperti itu, malamnya juga istiqomah, Qurannya istiqomah, silaturahimnya istiqomah, biasa-biasa saja. Tapi tamu yang datang, apapun yang diminta seolah-olah hanya sekedarnya itu apa yang diminta dihijabah oleh Allah SWT. Saya melihatnya Mbak Ma'il itu tanpa cacat di depan saya. Mbak Ma'il adalah orang sempurna di depan saya. Sehingga pada saat itu Mbak Ma'il pernah, jadi orang meninggal itu tidak bisa dicok, tidak bisa dindurno. layas tak hiru satan, walayas tak dimun. Tapi Mbak Ma'il itu somboking. Boking juga diisut, isut itu bayar, tidak coro tiket. Ya isu diboking, jaluk mati malam Jumat, atau hari Jumat. Ini kusakir. Ini adalah maknan ma'ani. Corong gaweo pondok bian kaono jenengnya sosmed, terus maru baliho, tidak ada semua. Dan orang yang datang itu semua berbondong-bondong. murni adalah itu karomahnya Gia Ismail. Itu bian, itu maknan ma'ani. Tapi sekarang harus love dia. Sekarang kita harus melakukan apa, termasuk tuntutan digital yang digembar-gemburkan oleh Bapak Khoyri ini luar biasa. Penting sekali. Jadi kalau hari ini kita seperti Mbak Ma'il dulu, ketinggalan. Karena kita tidak punya kemampuan karomah, dan kita diam, saya kira itu tidak akan bisa. Maka dari itu hari ini digital, baik itu marketing digital, marketplace-nya, Al-Hidayah insya Allah ke depan akan lebih bagus. Kami upayakan sekarang sudah punya website, mungkin semuanya sudah mengerti tentang masalah Facebook-nya, Instagram-nya, semua medsos insya Allah Al-Hidayah akan menjadi yang terdepan di antara sekolah-sekolah lain. Bapak-Ibu yang saya hormati, tahun ini Al-Hidayah telah membangun sebuah BLK, yaitu Balai Pelatihan Pondok Santren, Keterampilan. Ini akan kami kembangkan mulai dari tukang las sampai beberapa komponen, tiap tahun akan kita mintakan di Jakarta. Terus berikut, insya Allah akan tahun depan, 2023 akan kita bangun Rusun Nawa. Jadi Al-Hidayah menghadapnya sudah ke sana, di depannya ada Rusun Nawa, sekaligus BLK dan Aula semuanya ada di sana. Dan ke depan kami ingin sekali Madrasa Al-Hidayah akan dibarengi dengan Bilingual, yaitu nanti akan ada Pondok Santren yang muaranya setiap hari adalah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Ini sedang kami rintis, insya Allah 2024 insya Allah sudah jalan Pondok tersebut. Maka dari itu harapan kami Bapak-Ibu, Wali Murid yang dulu telah menyerahkan kepada kami, hari ini sudah 3 tahun, MI-nya sudah 6 tahun, Sanawiyahnya sudah 3 tahun, Aliyahnya sudah 3 tahun, dititipkan kepada Al-Hidayah. Kami beserta Bapak-Ibu Guru sudah membentuk karakter, sehingga banyak sekali yang menjadi multi-talenta, teman-teman menjadi juara tingkat nasional, dan seterusnya, itu merupakan kegigian dari semua Bapak-Ibu Guru. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Ibu Guru atas perhatian kepada seswa. Oleh karena itu, hari ini kami serahkan kepada Bapak-Ibu Wali Murid, yang selanjutnya mohon kiranya untuk diserahkan kembali ke kami, sehingga yang MI diteruskan ke Sanawiyah, yang Sanawiyah diteruskan ke Aliyah. Insya Allah kami akan upayakan semaksimal mungkin, pendidikan yang ada di sini akan kami compare, akan kami ambilkan beberapa hal yang ada di Jakarta. Hari ini, sebenarnya pondok pesantren itu ada namanya Mats pesantren yang ada di dalam naungan BUMN, jadi sebenarnya kami juga dapat jatah, nanti enggak tahu ditaruh di mana. Dan pesantren sendiri, sekarang pemerintah juga mengupayakan di samping SDM-nya para Bapak-Ibu Guru yang akan dikasih tambahan pengertian atau sekolah dan lain-lain. Di dalam hal yang baru, insya Allah pondok pesantren akan mendapatkan sebuah bangunan fisik, tentunya ini sudah disampaikan oleh teman-teman yang di Jakarta. Maka dari itu, doakan kami, kami ditugaskan, kami diberi amanah oleh masyarakat Malang Raya, Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, untuk menjadi perwakilan di Jakarta, sekaligus kami juga sebagai Ketua Yayasan, insya Allah amanah dua ini akan kami emban sebaik-baiknya. Oleh karena itu, nanti mohon arahan dari Gus Mughlas sebelum berdoa, nanti tentunya apa langkah-langkah strategis di pondok pesantren dan yang bersinergi dengan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hidayah mulai dari Paut sampai Aliyah. Saya kira itu, kami cukupkan sekian atas kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak-Ibu Wali Murid, kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi insya Allah ini adalah merupakan catatan kami, tahun depan insya Allah sudah di aula yang baru. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Gus Haji Ali Ahmad. Selanjutnya adalah penganugerahan siswa berprestasi yang diberikan oleh Pengurus Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah kepada peraih medali Olimpiade Tingkat Nasional Madrasah Sanawiyah yang pertama medali emas untuk Olimpiade Bahasa Inggris atas nama Anggita Maharani, kedua medali perunggu untuk Olimpiade Bahasa Inggris atas nama Andika Bishufi, ketiga medali perunggu untuk Olimpiade Pendidikan Agama Islam atas nama Amai Lina, serta peraih juara harapan satu Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional Madrasah Aliyah yang diraih oleh Ananda Fika Zayana. Kepada Gus Haji Ali Ahmad, sarjana hukum dimohon untuk memberikan penghargaan. Sekali lagi untuk nama-nama yang telah kami sebutkan, silahkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi di Ayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah. Kepada Fika Zayana Amalia dari Madrasah Al-Hidayah, Madrasah Al-Hidayah peraih Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional. Anggita Maharani Binti Zainul Masikin Dari Madrasah Al-Hidayah peraih Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional. Perwakilan dari 14 santri Amsilati Berprestasi, Kepada siswa-siswi yang kami sebutkan namanya, dimohon naik ke panggung. Dan kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Mukhlas Ismail untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi berprestasi Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mukhlas Ismail yang telah memberikan penghargaan. Kami ucapkan terima kasih telah menonton! Kami ucapkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Alhamdulillah! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak banyak menonton! Tidak banyak yang akan bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari wali murid. Selain rasa terima kasih telah menonton! Selain rasa terima kasih, terima kasih yang tak terhingga, kami bisa sampaikan, kami bisa ucapkan kepada seluruh jajaran pengurus Taman Pendidikan Islam Alidaya maupun Bapak Ibu Guru yang telah memberikan segalanya, baik itu tenaga, pikiran, memberikan waktu, kesabaran, untuk mendidik putra putri kami, hingga putra putri kami menjadi orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih mempunyai visi dan misi untuk kehidupan kedepannya. Tidak lupa juga kami selaku orang tua mengucapkan permohonan maaf, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ketika dalam belajar selama ini putra putri kami, ada kesalahan dalam bertutur kata, ada sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Kemudian kami, saya pribadi selaku perwakilan dari Polimurid memohon maaf yang sebesar-besarnya, memohon maaf atas kesalahan dan mungkin kekilafan dari putra putri kami. Ilmu yang diberikan Bapak Ibu selama ini sungguh luar biasa, kita tidak bisa menilainya dengan apapun. Ilmu ini bisa menjadikan putra putri kami menjadi seorang yang menjadi orang yang lebih dewasa nantinya. Ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu akhlak maupun ilmu akademis yang sudah diterima. Semoga ilmu-ilmu ini yang diterima putra putri kami ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia walakhirah. Untuk selanjutnya kepada wisudawan dan wisudawati putra putri kami yang tercinta. Semoga ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama bersekolah, selama berada di Taman Pendidikan Islam Ahli Dayak ini bisa membuat orang tua, guru, serta semua menjadi bangga. Semoga ilmu-ilmu memperanfaat dan membanggakan kami semua. dan melihat prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh putra putri kami di sekolah ini yang telah disampaikan tadi membuat suatu kebanggaan tersendiri, suatu kesenangan, suatu kebahagiaan, kebanggaan dari kami para orang tua wali murid atas prestasi, tiada ceripayah, tiada upaya mungkin rasa yang capek atau apapun dari Bapak Ibu guru untuk membimbing putra putri kami. Tidak seperti itu. Jadi melihat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh putra putri kami seperti itu, harapan kami sebagai orang tua yang mungkin masih dipaut bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa masuk di RA dan RA mungkin bisa melanjutkan ke MI. Begitu pula MI ke Madrasa Sanawiyah dan Sanawiyah bisa melanjutkan di Aliyah Negeri. Semoga semuanya ini menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih atas segala bimbingan. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada putra putri kami. Tidak ada yang bisa sampaikan selain terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Ada kurang lebihnya saya pribadi dan warah wakil wali murid yang hadir pada bagian ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari pengawas kementerian agama yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Soleh kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratul kiram para alim, para ulama, para kiai, bunyai, gusning, wabil khusus, selamat tercinta kami Gusmo kelas yang mampu ngemong saya waktu di Alidaya. Sehingga kami merasakan ada berkah dari Alidaya ini. Sampai saat ini saya dalam kondisian sehat walafiat dan Alhamdulillah bisa bermanfaat bagi banyak lembaga di bawah pimpinan kami. Termasuk salah satunya Emma Alidaya. Yang kedua Gus Ali, walaupun jalan bertemu di daratan tapi di langit sering ketemu. Terutama kalau saling sambatnya. Gus, terima kasih mugi-mugi efeknya dengan woten gedung DPR Niki dilanjut terus sampai, sampai, sampai kak gelem mislah. Karena apa? Oleh sebab itu kami tidak kampanya, Bapak-Ibu sekalian wabil khusus, Ananda Aliyah ini kan sudah dewasa semua. Bapak-Ibu wali murid, timbang di jauhi urunan lebih baik, Tidak ada Gus Ali, cek ditanggung Dewi. Tidak ada di DPR, mesti ngerocok terus. Tidak ada Gus? Daftar jurkam kedua ini. Kepada Bapak Ibu Guru, mulai dari TK maupun Alidaya, Emma Alidaya, yang sangat saya cintai dan banggakan. Bapak-Ibu hadirin, wali murid yang sampai saat ini masih sabar menunggu selesainya acara ini. Dan anak-anakku sekalian sangat cintai. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Semoga kita mendapat barokah wabil khusus, Barokah dari Romoyai Ismail sekeluarga. Karena kami juga masih menangi dan kami juga santri kalong beliau bersama Pak Lik kami, yaitu Pak Lih Haji Azhar, Pak Mul. Saya masih menangi, waktu itu masih SD sering diajak ketemu beliau. Dan masih ingat di bayangan saya itu ada ruangan yang sekarang di tempat di rumah jenengan. Di situ saya masih ingat sering. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami tidak banyak menyampaikan sesuatu. Pertama kali yang akan saya sampaikan adalah selamat atas diwisudanya. Anak-anak kami mulai dari TK, MIMTS maupun MA. Semoga Ananda menjadi anak-anak yang barokah, anak-anak yang soleh-solehah, dapat menyenangkan kedua orang tuanya, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Saya titip pesan, saya kuatkan lagi anak-anak, madrasah di Alidaya ini semakin hari semakin keren katanya anak etika tadi. Makanya saya memperkuat juga, kata Ananda tadi, yang lulus MTK apa RA, lanjut ke MI. Yang lulus MI lanjut ke MTS. Yang lulus MTS lanjut ke MA. MA kebetulan kepala sekolahnya sekarang sudah Profesor Hoiri. Tadi kan saking kepingin Profesor. Macai kayak Rektor MA Alidaya. Jadi saya berharap ini Bapak-Ibu sekalian, karena Gus Ali ini sudah menyiapkan semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini. Tujuan saat ini bukan dilihat dari nilai. Bapak-Ibu sekalian sampai bangga enggak dengan nilai 100, 100, 100, 190, tapi nilai anaknya enggak bisa apa-apa. Bangga enggak apa, Boten Bu? Boten. Tapi yang bangga adalah anaknya, akhlaknya bagus, terampil, ibadahnya tertib. Terus nanti di masyarakat mampu membantu Bapak Kepala Desa tadi Pak Joko, baru kenalan saya tadi, untuk mewujudkan desa yang maju, yang bisa mencederakan rakyatnya. Dan ini sudah disiapkan semua. Ada BLK tadi, Balai Layatan Kerja. Ada nanti aula, saya kira aulanya nanti jangan dibuat wisuda saja. Aulanya nanti dibuat kegiatan-kegiatan, sekali-kali nanti ada dramanya di sini. Anak-anak drama, tampil drama, tapi menceritakan tentang ulama, tentang sejarah nabi dan sebagainya. Karena apa? Karena pelajaran itu kalau dengan drama, dengan visual dan sebagainya itu akan lebih dirasakan anak dan lebih melekat di hati anak. Saya kira itu dan tujuan pendidikan sekarang ini adalah prestasi, 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 prestasi. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Wali Morit kalau tanya Putra Jenengan, ngajimu sampai endi, sholatmu ya apa? Wis iso apa? Harus begitu. Jangan tanya lagi, nilai mu pirole? Gak usah, wis kausum. Sekarang iso apa? Gitu. Gih? Iso apa? Iso itu bukan berarti iso itu, iso yang lain. Karena ada pelajaran ini gus-gus itu. Ada SNI, ada iso. SNI. Sudah nanya istri. Lai iso itu izin istri oke. Bukan itu. Bapak sekalian, yang kedua, kami perwakilan dari Kemenang Kabupaten Malang mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga MA Alidaya yang telah membantu pemerintah untuk menceritaskan bangsa. Karena sebetulnya ini semua tanggung jawab pemerintah. Tapi karena ada keterbatasan tertentu, sehingga keikut sertaan lembaga-lembaga swasta ini sangat membantu sekali terhadap pemerintah. Jenengan Berso, Madrasa alias sekabupaten Malang yang 33 kecamatan, 400 desa itu hanya tiga yang negeri. Man satu, man dua, man tiga. Yang MI juga tiga Pak Taufik ya. Yang swasta ratusan. Makanya sebagai pemerintah, sebagai pengawas gak ilok maitu madrasa swasta itu. Gak ilok. Gak isok, walat. Gak sampai maitu madrasa swasta. Karena apa? Mulai melek turu manis yang dibikin madrasa. Saya kira itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebagai perwalikan dari pemerintah, wabil khusus kemenak. Kami belum bisa memberi halal yang terbanyak, tapi sudah menghasilkan seperti ini. Saya kira itu, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, wallahul mu'afiq ila awak bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Mukhlas Ismail untuk berkenan memberikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Mukhlas Ismail. Bapak Haji Mukhlas Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada segenap yang hadir, khususnya ketua lembaga pendidikan alidayah, dan para pejabat pemerintah, wali murid, dan seluruhnya. Kulau roh lak sampe luwe. Jadi kulau ini jauh petnawai. Kulau pesen siji. Sampean lak wayai khol nyango, melo o. Setahun sebisan. Lak rio-io gak mungkin sampean. Ono sinang geni batu, ono nang wonderland, ono sinang geni. Jatim pak kan repot. Khol lak kiai Ismail sampean melo cek terus sambung sampe besok. Barokahaya sambung, atineo sambung. Besok sampean kabeh sambung nonton dino kiamat. Amin Allahumma. Amin. Paham gak? Paham gak? Sanggup? Sanggup. Kok dikinara sanggup? Sanggup? Sanggup. Salih Allah Muhammad. Nomor loro ojo sampe lali, mulai guru murid sampe wali murid, subscribe Hidayah TV 9. Wajib. Krono ini media untuk pengembangan alih daya yang resmi. Guru, santri, wali murid wajib. Sanggup subscribe berarti 2 utang. Ngomong karimai, tek tek. Seret. Ngomong karimai, ngomong karimai. Loro, paham gak? Sanggup. Nomor telune. Loh. 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 Hal ini penghargaan yang lebih besar. Mengapa? Belialunya dengan modal jumlah personel yang sedikit, ini bisa meraih triliunan rupiah untuk mengembangkan pesantren dan madrasah seluruh Indonesia. Loh. kami biatin kolilatin gholabat biatankah tirotan biiznillah, orang tidak bisa merebut dana dari pemerintah untuk menghidupkan pesantren dan madrasah seluruh Indonesia keplauan itu tidak keplauan di keplauan itu semangat, saya menurut Doro seperti Melayu, saya menurut saya menurut balapan saya menurut saya, saya menurut anak saya mulai sekolah, saya menurut saya terakhir, terakhir saya menurut ketinggalan zaman dikeplauan ini, pelok-pelok anakku, ganteng, mulai aduh, bintere rek, ngono loranak mulai dikeplai goblok, loranak ringkin goblok-gobblok, tambah goblok mulai menik, wali murid kudu, gelam, ngeplok ya anaknya mulai sekolah, karung alhamdulillah, dikeplok, aduh anakku mulai, anakku mulai ayu kapek, koyok mantan aduh, kok beneran mene sopondok, sing kelamar kondok lak tambah semangat jawabnya lak gini, moh aku di sekolah aku, moh aku si durung lulus anak, ngono terusan walaupun pokoknya nyeluk anak nyeluk, sing api agama merentah ya bunaya, sayangku anakku, ngono lulus nyeluk anak orang randasmu, redulin belakrak, wadus, redulin anaknya mulai kaya wadus ini guru-guru yang lalu tak kandani guru yang kapan di ruung ini lak malin nyeluk nang-nang sayang pun, pun, kaya paham kaya wis si ji masalah sahul lorong masalah subscribe lalu penghargaan kalau kandani pengganti wali ngabut ojo lali mben krono tugas ini gini madrasah ini gede bangun sekolahan sanggup takak mendukung Pak Ali sanggup takak mendukung Pak Ali sanggup sanggup apa enggak sanggup temenan sanggup aku ya sanggup leksamen sanggup insya Allah jadi hebat ahli daya orang-orang ahli daya Islam Indonesia yang memperjuangkan mereka mulai inginan kata nyala presiden tak penging jangan kan presiden bupati lo tak penging le presiden kan jelas gak melok munggu nyala kan gak mungkin bupati lo tadi munggu coro gelem nyala tak penging kok ojo bupati gak pena soal soal lele di Jakarta kan gak malah mampir kalau lele di Jakarta kan gampang mampir tapi paling selama kita masih seperti ini kita harapkan beliaunya tetap duduk di gedung DPR Jakarta amin Allah rumah purun juga enggak enggak ya didukung lo ya maksudnya pegel orang biasa ngeluk layangan putus sampai nangis nangis enggak kalau ngeluk layangan putus sampai nangis lo bojok lo tak keruai tahu tak enggak sampai ngeluk layangan putus nanti diambang kalau diambang 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 semoga ilmu manfaat dan lebih barokah, orang-orang kepala sekolah yang ini, pengawasnya tidak tulisan-tulisan pinternya gampang, yang penting manfaat yang penting barokah yang pinternya rosa sekolah cukup untuk HP bukan Google kalau masak kalau gelut kalau game pinter tapi sekolah kan butuh ilmu apa? Baat, barokah amin Allahumma amin ya, bareng tunggu isi kuwai ratu-ratu lakluwe ala hadini ahilah hadirat di Rasulullah s.a.w naf'ana wa ayyakum fi ulu mina al-fadihah s.a.w alhamdulillah r.a.w alhamdulillah iya kena butuh ayya kena sa'in dinasirat al-mustakim surat al-lazina anam ta'ala himbaril ma'atub Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'alna wa zurriyatina min ahlil ilmi walil khair Allahumma yasirana umuruna umurat dunya walakhirah wa'idha kala ibrahim rabbil jahal hadhal balata aminah wajubnubani wabani ya anna abudal asnam rabbil inna hunna adlalna kathira minan nas famantabi'ani fa'innahu minni wa'man asani fa'innaka ghofur rahim rabbana inni askantu min zurriyati biwatin ghairi zi zara'in inda baytikal muharram rabbana liyukimu sholata faja'al afidata minan nasi tahwi ilayhim faja'al afidata minan nasi tahwi ilayhim faja'al afidata minan nasi tahwi ilayhim warzukuhum minas samarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'alamu ma'nukfi wa'ma nualin wa'ma yafa'al allahi min shay'in fil ardi wala fis samar alhamdulillahi allazi wahbani alal kibari isma'il wa'ishaq inna rabbila sami'u dua rabbi jalni muqima sholati wa'amin zurriyati rabbana wa ta'kobbal du'a rabbana gufir li wa li walidaya walil mu'minin yawma yakumul hisab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh